Dan sebetulnya kecurigaan dari berbagai laporan yang saya baca, kecurigaan itu mengarah dugaannya pada militer. Sampai akhirnya Marsina diketemukan, meninggal ya, pada tanggal 8 Mei. Jadi, kalau Anda tanya apakah bakal ada penyelesaian, saya pesimis ya. Sama pemerintahan hari ini mau menyelesaikan kasus Marsina. Pada 8 Mei 1993, Marsina ditemukan tewas terbunuh. Marsina menjadi simbol perjuangan buru dan pada Voice Jazz Merah kali ini, kita akan mengenang sosok Marsina bersama Bang Haris Hazan. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Sibuk di undang VDVC. Oke, jadi kita mulai dari sosok Marsina nih, Bang. Menurut yang Abang Haris kenal dan yang Abang Haris paling ingat dari sosok Marsina itu apa? Kalau saya kenal Marsina itu bukan secara langsung. Waktu dia dibunuh, itu saya baru lulus SMA. Jadi, saya di Jakarta, dia juga di orang Nganjuk ya, di Jawa Timur. Jadi, saya mengenal Marsina itu ketika saya sudah mulai di akhir-akhir kuliah di Fakultas Hukum dan juga sudah mulai kerja beraktifisme di bidang HAM. Nah, saya pribadi mulai coba belajar cari tahu tentang siapa itu Marsina. Dari yang saya amati, bahkan saya juga waktu saya mulai aktif di dunia hak asasi manusia, guru pertama saya kan waktu itu kira-kira dan saya kerja dengannya namanya Munir. Munir ini sekarang sudah almarhum ya, Munir itu orang yang melakukan advokasi pada kasus Marsina. Munir ada waktu itu ada LBH Malang ya, lembaga batuan hukum di Malang, pos Malang. Itu pos dari kantor jauh dari LBH Surabaya. Karena Munir kuliahnya di Brawijaya, Universitas Brawijaya, orang batu Malang juga. Jadi, dia ikut di antara beberapa atau berbagai upaya advokasi yang dilakukan terhadap buruh dan juga khususnya terhadap kasus Marsina. Nah, dari Munir itulah saya juga dapat banyak cerita-cerita yang mungkin tidak tertulis dalam laporan-laporan terkait dengan peristiwa atau latar belakang peristiwa pembunuhan terhadap Marsina. Nah, Marsina itu kalau dari berbagi sumber itu, saya punya catatan, saya tidak bisa bikin kesimpulan dalam soal itu. Tapi catatan-catatan yang saya ada pada diri saya terkait dengan sumber-sumber tadi yang saya sebutkan. Marsina ini sebetulnya sosok yang sebenarnya simple dan lugu, tetapi punya satu kebiasaan, punya satu prinsip, dan punya yang jauh lebih penting lagi punya keberanian untuk urusan yang terkait pada hajat hidup dirinya dan juga teman-temannya. Para buruh di pabrik PT. CPS di Porong, Jawa Timur itu. Jadi sesimpel itu saja si Marsina ini. Bahkan dia sendiri bukan bagian dari kepemimpinan yang pada sebelum beberapa hari atau beberapa saat sebelum dia dinyatakan hilang dan diketemukan meninggal itu, kan ada aksi mogok atau ada kegiatan untuk merencanakan mogok kerja bagi buruh PT. CPS itu. Karena gaji yang mereka terima bulanannya lebih kecil dari ketentuan upah minimum regional di tempat tersebut. Marsina ikut, tapi bukan dia yang ditunjuk atau mengambil tanggung jawab untuk memimpin perencanaan mogok kerja ataupun kemudian yang melakukan mogok kerja. Dia melampaui dari tugas-tugas, melampaui dari yang formal-formal seperti itu. Tapi dia ikut di sana, dia punya sikap yang jelas untuk meminta sejumlah hal. Bahkan kan kemudian mogok kerja itu terjadi dengan berbagai hambatan dan ada delapan tuntutan. Jadi seperti itu. Jadi dia, saya berhenti dulu di situ karena pertanyaan Anda kan soal sosoknya dulu. Tapi kemudian dia berani mengambil sikap ketika semua represi yang terjadi pada awal Mei tahun 1993 itu. Jadi ya memang yang saya baca sekilas itu ya, di internet sosok Marsina ini memang dari muda dia suka mengumpulkan kliping koran dan sebagainya berita-berita tentang terutama pemerintahan Orde Baru gitu ya. Jadi sejak awal sosoknya itu memang sudah aktif dan peduli dengan pemerintahan pada saat itu, kritis gitu. Orang yang mau cari informasi, orang yang mendokumentasikan. Jadi memang ya kalau saya bisa katakan pekerjaannya saja yang buruh pabrik, pabrik, apa namanya, saya mustahil lihat di Japonya, pabrik Arlogy ya, Arlogy ya, bukan Arlogy kan? Arlogy. Arlogy. Nah pabrik Arlogy, jam, tapi sebetulnya dia, apa namanya, pengetahuannya, kebiasaannya, jauh melampaui dari aktivitasnya dia sebagai buruh. Iya bener. Lanjut dari yang tadi kronologi sebelum Marsina terbunuh ini ya, sebulan sebelum wafatnya Marsina ini kan Soeharto pernah melakukan pertemuan HAM di Thailand dan ia menentang RUU HAM PBB soal rakyat bebas mengkritik pemerintah dengan alasan rakyat itu wajib menghormati pemimpinnya gitu Bang. Nah itu bukannya melanggar dasar demokrasi ya Bang. Jadi gini, saya cerita sedikit, dalam dunia HAM itu muncul peristirian namanya nilai-nilai Asia, Asian Value, jadi nilai-nilai orang Asia. Itu dikumandangkan dulu oleh, salah satunya oleh Soeharto, tetapi yang lainnya juga oleh Lee Kuan Yew, Singapura, Perdana Menterinya. Lalu juga Mahathir Muhammad yang jadi lagi Perdana Menteri, meskipun nomornya ada 90 lebih. Waktu itu dia berkuasa juga cukup lama di Malaysia. Lalu juga ada Presiden Korea Selatan, kayak gitu-gitulah. Jadi memang ada kondisi di era-era 80-an akhir, 90-an awal, waktu itu negara-negaranya itu negara-negara yang cenderung bisa kita katakan otoriter. Soeharto salah satu yang sangat otoriter di Indonesia dibandingkan di beberapa negara lain di Asia Tenggara atau di Asia. Nah, mereka selalu kampanye karena masyarakat makin terbuka, masyarakat makin merasakan tekanan-tekanan yang luar biasa. Mereka selalu berargumentasi, kesejahteraan harus duluan, perut kenyang harus duluan. Dengan dasar itu mereka bilang bahwa kalian nggak usah banyak komplain, ngeritik, atau demonstrasi misalnya. Karena kami sedang bekerja untuk mensejahterakan mereka. Tapi kan pada kenyataannya, di negara-negara yang otoriter, biasanya itu juga terjadi korupsi. Nah, seperti kayak di Indonesia, korupsi di zaman Norddebal itu kan juga nepotisme, kolusi, korupsi itu kan luar biasa. Nah, itu selalu digunakan untuk alesan bahwa tidak usah bicara hak asasi manusia atas nama bahwa kita nih punya nilai-nilai Asia. Nah, jadi waktu di masa-masa itu kalau Soeharto bilang bahwa menolak itu bukan RU ya, tapi menolak tahun 1993 itu kan ada satu situasi pasca perang dingin. Perang dingin antara komunisme dan negara-negara barat, Soviet berabubar, komunisme runtuh, lalu ada penguatan pada nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, sampailah itu di Asia juga pembahasannya. Nah, tetapi begitu di forum-forum para pemimpin negara, mereka tetap menolak. Nah, tetap menolak. Pas di Thailand itu ya. Seperti itu. Padahal, tapi itu konteksnya bukan karena konsep yang global yang ingin memperkuat konsep HAM. Tetapi karena Soeharto lihat kondisi di dalam negerinya, kalau dikasih angin untuk hak asasi manusia, itu akan membahayakan kekuasaannya. Dan salah satunya yang membahayakan kekuasaan itu adalah kelompok masyarakat yang ada di lapis bawah. Dan mereka itu salah satunya adalah buruh. Karena mereka yang paling merasakan dari dampak buruk kebijakan ekonomi. Jadi yang diperjuangkan Marsina selain UMP, rentetan dampak itu tadi. Jadi sebetulnya, ya itu latar belakangnya. Jadi begitu sampai di Marsina, di pabrik CPS itu, buruh itu dikasih misalnya gini nih. Oke, kamu gajinya per bulan itu menurut ketentuan di sana Rp2.250. Tetapi si pabriknya cuma ngegaji Rp1.750 per bulan. Dan ketika misalnya, apa namanya, mereka protes, si perusahaan atau si pabrik tetap memperlakukan Rp1.750. Pada waktu itu bukan Rp2.250, berarti ada perbedaan Rp500. Oke, itu satu. Yang kedua, ketika diprotes, justru si pabrik itu menggunakan instrumen negara. Atau di backup oleh negara. Oke. Kemenaker trans. Ada intervensi dari negara ya? Justru negara mensupport si pabrik-pabrik itu. Dan ada yang lebih gawatnya lagi, seperti yang tadi saya bilang, Orde Baru itu melakukan pembangunan tapi menggunakan tentara militer. Nah, jadi ada surat ketentuan dari Bakor Stranas itu alat kontrolnya Orde Baru yang versi militer untuk memantau dan merepresi masyarakat. Itu mereka yang dapat kewenangan untuk memediasi. Jadi kalau ada masalah dengan buruh, diserahkan hanya militer yang boleh melakukan upaya penyelesaian. Loh, apa urusannya militer buat perang kok malah ngadepin buruh. Apalagi buruh yang, ya masalahnya kan masalah-masalah sosial ya, masalah ekonomi. Soal gaji, soal cuti, soal tunjangan, soal hari libur, soal kesehatannya, dan lain-lain. Nah, jadi itu diserahkan ke militer. Nah, itulah bentuk-bentuk represi yang terjadi di masa Orde Baru dengan setting kasus Marsina. Pada saat itu, kaum-kaum buruh ini sempat nggak sih bang mendapat bantuan dari forum lembaga hukum? Satu lagi yang saya mau tambahkan ya, bahkan serikat buruhnya aja itu dibikin tunggal, hanya SPSI. Serikat pekerja seluruh Indonesia. Nggak boleh dulu ada serikat pekerja yang di luar dari SPSI. Jadi, pemerintah tinggal ngontrol SPSI-nya aja. Jadi nggak ada tuh ya bantuan lembaga hukum? Nah, serikat pekerja waktu itu, SPSI yang resmi, ya otomatis, karena SPSI waktu itu juga bagian dari, sebenarnya bagian alatnya Orde Baru juga, ya pasti nggak, nggak, tidak membantulah. Bukan hanya kasus Marsina, tetapi di soal-soal perburuhannya sebelumnya juga terkesan nggak maksimal gitu ya, meskipun dalam beberapa hal harus terpaksa melakukan, tetapi juga nggak maksimal. Kalau pertanyaan Anda bahwa apakah Marsina dan buruh pada waktu itu dibantu, dibantu. Yang saya tahu misalnya LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Oh, dibantu LBH. Dibantu oleh LBHI atau LBH. Mereka banyak melakukan advokasi terhadap buruh di sejumlah kota. Di zaman Orde Baru itu mereka dulu, meskipun juga ada banyak organisasi-organisasi lain yang di lokal-lokal tertentu. Dan juga banyak aktivis-aktivisnya yang juga dulu pernah di LBH. Misalnya ada Fauzi Abdullah atau Bang Oji, itu orang yang salah satu yang sangat dedikatif, pinter, mengadvokasi masalah-masalah buruh di Indonesia. Oke, puncaknya kan adalah penculikan Marsina ya, hingga ditemukan tewas pada Mei 1993. Boleh diceritakan lagi nggak secara detail Bang Haris, kronologinya gimana sih pada saat itu? Jadi, apa namanya, Marsina ditemukan meninggal lima hari ya setelah ada aksi yang rencananya tanggal 3 Mei. Nah, aksi tanggal 3 Mei itu, aksi mogok itu, karena tadi ada salah satunya ada upah yang berjarak nominalnya dengan ketentuan. Nah, karena ada ketentuan yang berjarak tadi itu yang beda, maka buruh ini protes. Nah, ketika mereka mempersiapkan untuk protes tadi itu, mereka sudah diganggu, dipanggil sejumlah pimpinan buruh di PT. CPS tadi itu, di Porong itu. Itu sudah ada yang dipanggil. Dipanggil oleh, apa namanya, militer setempat. Ditanya kenapa dan diminta untuk, diminta untuk membatalkan aksi tersebut atau upaya tersebut. Bahkan ada tekanan-tekanan sampai ada yang di PHK juga. Nah, proses itu tetap tidak menghentikan buruh untuk aksi. Meskipun tanggal 3-nya itu, ketika sejumlah pimpinan dan juga karyawan, berapa ratus orang itu mau aksi, terganggu. Terutama para pimpinannya karena dipanggil-panggil terus. Jadi, situasinya sangat genting lah. Kalau saya imajinasikan, saya coba simulasikan oleh pikiran saya, membaca kronologis-kronologisnya, cukup genting situasinya waktu itu. Tetapi, ada beberapa hari kemudian, keesokan harinya tetap dilakukan aksi mogok. Tetapi, pas ke aksi mogok, dipanggil lagi para pimpinan-pimpinannya. Dan ada tekanan-tekanan, sampai tadi ada yang di PHK tadi itu. Nah, disitulah Marsinah muncul kemudian. Disitulah Marsinah muncul, apa namanya, karena orang-orang yang dipanggil itu juga mengalami intimidasi. Jadi, Marsinah itu menyimbolkan solidaritas. Jadi, kalau Anda lihat buruh ini sekarang sering melakukan aksi solidaritas. Pasti ada Marsinah. Salah satunya itu ya, saya mau bilang bahwa semangat solidaritas itu memang jadi identitas di dalam buruh. Nah, Marsinah muncul di sana. Jadi, ketika para pimpinan-pimpinan, jadi bisa dibilang begini nih, satu tumbang, sepuluh tumbuh sebagai berani mengambil kepemimpinan. Nah, Marsinah di sana dia. Karena dia sudah teredukasi. Dia rajin baca, dia kritis, dia tahu ada yang nggak beres. Meskipun dia tidak diminta menjadi pemimpin pada aksi-aksi, pada persiapan maupun pada aksi, tapi kemudian ketika krisis terjadi, dia muncul ke sana. Jadi, salah satu orang di antara buruh yang lain yang mengatakan bahwa ini nggak benar dan harus diselesaikan dengan cara yang lebih tinggi lagi, kira-kira kayak gitu ya. Nah, sikapnya dia dan tindakannya dia itu yang kemudian justru memunculkan kekhawatiran. Dan sebetulnya kecurigaan dari berbagai laporan yang saya baca, kecurigaan itu mengarah dugaannya pada militer. Kantor-kantor militer di sekitar lokasi atau yang punya kaitan dengan PT.CPS tadi itu. Nah, sampai akhirnya Marsinah diketemukan, meninggal ya, pada tanggal 8 Mei tahun 1993 itu. Nah, ketika dia meninggal, lalu ada dua hal yang saya sampaikan. Bagaimana meninggal, jadi serangan fisiknya itu terjadi pada sekitar alat vitalnya Marsinah. Laporan-laporan forensik yang muncul menyebutkan bahwa ada kerusakan, saya tidak paham, saya tidak berani ya menggambarkan, tapi kerusakan pada sekitar alat vitalnya cukup parah sampai yang sangat fundamental sekali. Itu menunjukkan bahwa ada praktek keji. Nah, sebelum saya lanjutkan, kematian Marsinah kemudian dipersalahkan kepada sembilan orang. Saya Yudi Susanto, pemilik dan direktur PT.CPS. Pada tanggal 1 Oktober 1993, saya dibawa oleh petugas. Di sana saya disuruh mengaku merencanakan membunuh Marsinah. Dari entitas perusahaan. Jadi, kira-kira ingin dikatakan, kalianlah yang melakukan kekejaman terhadap Marsinah itu. Yaitu Satpam dan juga 8 pimpinan pejabat struktural. Orang-orang yang punya jabatan di dalam perusahaan. Berarti 9 orang dari PT.CPS itu waktu itu bukan hanya disuruh mengakui? Mereka diminta mengakui dengan cara disiksa secara fisik. Mengakui kalau mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Marsinah. Jadi, ada rentetan bahwa aksi mogok ke para buruh berujung salah satunya pada Marsinah meninggal. Dan Marsinah meninggal itu kemudian dipersalahkan kepada si orang-orang PT.CPS tadi. Apa benar? Barang buktinya dipalsukan juga ya? Barang buktinya dipalsukan dan mereka diminta untuk mengakui kan. Dan ketika dipersidangan banyak kejanggalan-kejanggalan yang menunjukkan bahwa ya bukan mereka pelakunya intinya seperti itu. Nah, untungnya sampai proses di Mahkamah Agung semua itu akhirnya terbebas. Mereka tidak dibebankan sebagai penanggung jawab. Tapi mereka tidak dibebankan sebagai pelaku pembunuhan Marsinah. Nah, tetapi mereka sudah jadi korban juga dari aparat militer yang menyiksa mereka. Dan sampai sekarang proses penyiksaan tersebut terhadap sembilan orang dan juga terhadap pembunuhan Marsinah tidak pernah diungkap. Jadi kan mereka sudah bebas nih. Jadi sekarang siapa pembunuhnya? Nah, muncullah orang namanya Muni Midris yang juga membantu pembebasan karena keterangan, karena ilmu dan pengetahuannya. Muni Midris ini adalah ahli forensik. Muni Midris kemudian menceritakan, dia mengidentifikasi, mengidentifikasi, apa namanya, kerusakan fisik dari kegiatan fisium metropartum itu. Fisium itu artinya memeriksa ya, kegiatan akademik, kedokteran, langsung pada tubuh untuk memeriksa luka dan kemudian menyimpulkan kira-kira ini penyebabnya apa. Nah, waktu di persidangan kan salah satu yang dianggap alat untuk merusak alat vitalnya Marsinah yang mengakibatkan meninggal itu balok yang cukup besar. Nah, Muni Midris mengatakan bahwa ini nggak mungkin balok karena karakteristik alat vital dan kerusakannya tidak konek dengan balok itu. Kalau balok pasti kerusakannya seperti hal yang lain. Nah, kesimpulannya Muni Midris itu kemudian mengarah, mengatakan bahwa ini besar kemungkinan adalah senjata api. Senjata api. Yang digunakan untuk membunuh Marsinah lewat alat vitalnya. Karena soal ciri-ciri fisiknya kemungkinan yang bisa terjadinya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah kemudian yang juga menjadi argumentasi menguatkan bahwa sembilan orang itu dipaksa mengakui kejahatan yang bukan mereka lakukan. Berarti Bang, militer, kodam atau tentaranya yang menangkap mereka itu diusut nggak sih? Sampai hari ini tidak pernah ada upaya, menurut saya ini kasus pelanggaran HAM yang berat ya, yang patut diselesaikan oleh negara. Ini hutang negara, siapapun yang berkuasa, saya pikir kasus Marsinah adalah hutang besar, hutang kemanusiaan. Jadi bangsa ini kalau mau dibilang bangsa yang beradab, kan kita kan suka ngomong gitu, ini bangsa-bangsa yang beradab. Caranya, cara menguji bangsa itu beradab atau tidak adalah ketika ada sesuatu yang tidak beradab, diselesaikan atau tidak. Nah, dalam kasus Marsinah perlu dicari tahu anggota-anggota militer waktu itu yang melakukan kekerasan, tekanan, intimidasi terhadap buruh yang ingin melakukan mogok, yang melakukan pembunuhan terhadap Marsinah, dan juga penyiksaan terhadap sembilan orang. Itu harus diungkap fakta-fakta itu, dicari pelakunya, dan dihukum. Sampai saat ini, siapakah sih sekiranya yang dicurigai menjadi dalang dari pembunuhan Marsinah, Bang Haris? Menurut saya begini ya, kalau lihat dari konstruksinya, ini ada si perusahaan dan juga ada aparat-aparat yang di bawah kodam yang di Jawa Timur itu. Nah, jadi orang-orang di kodam yang pada waktu itu dan juga di perusahaan, terutama bos-bosnya perusahaan, ini yang harusnya dimintakan pertanggung jawaban. Kalau dari konstruksinya sebenarnya nggak susah, yang terlibat udah jelas, karena ada kewenangan tadi itu ya, ada surat-surat dari militer dan juga kementerian tenaga kerja, yang menunjuk militer sebagai penanggung jawab untuk menyelesaikan, dan itu dari fakta-fakta itu udah jelas, mereka dipanggil-panggil oleh kantor-kantor militer tadi itu. Dan juga si pihak perusahaan kan yang, ya pasti kan itu kolabornya di sana. Nah, ini dua institusi ini orang-orangnya, pimpinannya dan orang-orangnya harus dimintakan pertanggung jawaban. Katanya kan juga pemerintah berjanji untuk menuntaskan kasus Marsinah tuh, Bang Haris, sudah ada follow-up belum ya? Siapa pemerintahnya? Pemerintah sekarang. Saya nggak pernah denger ya, jadi memang, tapi juga kalau ngeliat karakter pemerintahan hari ini kan ya, pemerintahan yang ngesahin omnibus, omnibus, itu kan isinya banyak hal yang sangat merugikan pada lompok buruh. Jadi, kalau ada tanya apakah bakal ada penyelesaian, saya pesimis ya, sama pemerintahan hari ini mau menyelesaikan kasus Marsinah. Oke. Nah, kalau misalnya dalangnya, sekiranya pembunuh Marsinah ini udah meninggal, yang harus bertanggung jawab siapa, Bang? Dalam konsep penyelesaian kasus pelanggaran HAM, pertama harus diungkap faktanya dulu. Bahwa hari ini kita banyak dapat fakta dan bisa tahu kasus Marsinah, itu kan karena jasa-jasa para kuasa hukum, lawyer, atau kelompok-kelompok yang melakukan advokasi seperti LBH. Ya. Seperti KASUM, KASUM ya, Komite Solidaritas untuk Marsinah. Jadi ada organisasi-organisasi perempuan, ada organisasi buruh, ada organisasi hukum, yang melakukan advokasi-advokasi yang mereka yang mengungkap. Kalau di level masyarakat, sebetulnya apresiasi masyarakat banyak ya. Nah, negara tugasnya harus mengungkap, menjadikannya fakta yang resmi. Itu satu. Yang kedua dengan fakta itu dilakukan pemulihan terhadap korban. Marsinahnya sudah meninggal, harus dicari siapa keluarganya, siapa teman-temannya. Teman-temannya Marsinah yang jadi korban juga harus dicari. Sembilan orang yang jadi korban itu harus dipulihkan mereka. Bersamaan dengan itu harus dilakukan upaya yang namanya upaya keadilan. Biasanya upaya keadilan itu adalah upaya-upaya di proses hukum. Nah, di proses dulu. Nah, saya cuma kadang-kadang suka, nggak tahu ini kepanjangan dari proses kejahatan itu sendiri, atau lagi ngelucu. Banyak pejabat yang bilang, ya sudah lah, itu kan sudah masa lalu, kita lupakan saja. Nah, atau mereka suka bilang bahwa, wah bukti-buktinya susah. Loh, Anda belum kerja, kok Anda udah ngomong buktinya susah? Kerja dulu. Dan bawa bukti itu kan proses hukum. Barangkali dengan upaya-upaya lain, fakta itu bisa terkuat. Misalnya dengan metodologi ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu kan sebenarnya membantu orang untuk merangkai faktanya seperti apa. Nah, nanti diukur apakah itu bisa dibawa ke proses hukum atau tidak, bisa jadi bukti atau tidak. Intinya, harus ada proses hukum. Kalau Anda tidak melakukan proses hukum terhadap kejahatan seperti ini, maka nanti kita sebagai bangsa terbiasa. Dengan kejahatan-kejahatan seperti ini. Maka nanti semua tinggal deg-degan. Siapa nih yang jadi korban? Apakah kita mau hidup di negeri? Katanya ini negeri kita, tapi kok kita malah deg-degan? Nah, itulah. Harus diusut dan tidak boleh dilupakan. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada VDVC. Jasmerah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah. Soekarno. Soekarno. Soekarno.